Kelangkaan LPG 3 kg atau yang sering disebut gas melon terjadi di sejumlah provinsi termasuk Bali. Kelangkaan ini sudah terjadi lebih dari seminggu menurut penuturan warga dan pedagang. Bahkan Presiden Jokowi Dodo sempat mengatakan telah menugaskan Menteri BUMN Erick Thohir untuk menanganinya. Presiden bahkan menekankan bahwa gas melon ini diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu. Terkait kelangkaan gas melon yang kembali terjadi, Direktur Utama PT Pertamina Nik Widiawati menjamin ketersediaan aman di tengah kondisi terjadi peningkatan konsumsi. Dikatakannya pada bulan Juli ini memang ada peningkatan konsumsi sebesar 2% sebagai dampak liburan panjang beberapa waktu lalu. Pihaknya sedang melakukan recovery dari penyediaan untuk mempercepat distribusinya. Meski demikian, kata dia, ketersediaan LPG 3 kg ini terus dipastikan aman sekaligus berharap dalam satu minggu ke depan bisa berangsur normal. Untuk menjaga stok LPG, Pertamina melalui Subholding Commercial and Trading PT Pertamina Patraniaga memantau penyeluruhan LPG. Dalam hal ini, pihaknya juga bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk memastikan ketersediaan pasokan serta penyeluruhan LPG 3 kg bersubsidi terpat sasaran. Salah satu upaya adalah dengan operasi pasar. Terkait dengan upaya ini, Pertamina bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi di mana lokasi-lokasi yang harus buka operasi pasar. Upaya itu agar pengelola stok LPG efektif langsung kepada masyarakat. Berdasarkan data pemerintah, sekitar 60 juta rumah tangga yang berhak menerima subsidi dari total 88 juta rumah tangga atau sekitar 68 persen. Namun, pada hari selasa, jika melihat data beberapa persen penjualan LPG subsidi terhadap total LPG, angkanya ternyata tinggi, mencapai 96 persen. Pihaknya melihat ada yang tidak tepat subsidinya. Oleh karena itu, Pertamina juga bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk mengecek memastikan distribusi tepat sasaran. Untuk memperbaiki tata kelola distribusi, Nick mengatakan bahwa Pertamina tengah melakukan pendaptaran atau registrasi melalui KTP dan Nick agar bisa dijadikan dasar sehingga bisa dipertanggungjawabkan kepada pemerintah. Selain itu, dia mengimbau masyarakat menggunakan LPG sesuai dengan peruntukannya. LPG 3 kg produk subsidi yang ditujukan khusus masyarakat yang kurang mampu. Dengan peran aktif masyarakat, dia berharap dapat membantu peran perseruan dalam menjaga kestabilan pasokan LPG di seluruh Indonesia. Palipos melaporkan.